Dua kelompok warga terlibat tawuran di jalan kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin Dini Hari. Dari rekaman kamera pengawas, tampak kelompok yang bertikai saling serang dengan batu, kayu, petasan hingga senjata tajam. Naas seorang warga bernama Indra Mayu menjadi korban angukan para pelaku tawuran. Korban tewas saat dilarikan pihak keluarga ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Indra mengalami luka cukup parah akibat sabetan senjata tajam. Usai menjalani pemeriksaan, jenazah korban diserahkan ke keluarga. Sedangkan petugas Polsek Johar Baru masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku tawuran. Menurut adik kandung korban, Indra sebenarnya berniat melekai kedua kelompok yang terlibat tawuran. Kejadiannya jam 12, jam 12 malam, itu posisinya abang saya nggak lagi ngikut-ngikut. Dia malahan dia misalkan mengibarkan bendera merah putih, menyuruh orang Mubala Dewa, udah-udah. Sementara itu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, seorang pria ditemukan tewas di sebuah warung kopi pada minggu siang. Menurut saksi korban bernama Muhyiddin Andrian, warga desa Putra Pinggan, kecamatan Kalipucang ini meregang nyawa akibat dianyaya sekelompok pemuda. Sebelumnya Muhyiddin berupaya melerai keributan sekelompok pemuda di depan gerbang wisata Karangnini. Jenazah Muhyiddin kemudian dibawa polisi ke puskesmasa tempat untuk divisum. Kasus ini kini dalam penanganan Satreskrim Pores Ciamis. Tim Liputan CNN Indonesia